Hai hey guys so hari ini saya mau kasih buat satu video pasal stabilizer link nih bagaimanakah cara untuk kita tahu mana satu kiri atau kanan so untuk stabilizer link ini nyala stabilizer link untuk produk myvi dan biasa karena panggil nih kalau yang kampung-kampung panggilnya tulang anjing lah so stabilizer link nih cara untuk tahu mana satu kanan eh mana satu kanan mana satu kiri atau kanan nyala dengan cara ambil satu stabilizer link nih ya kita yang bagian depan kita kasih lurus so kita tinggal dekat belakang nih dekat belakang nih dia punya pin menuju ke ke arah kiri soh bermakna stabilizer link yang ini dia dipasang sebelah kanan sudah berlawanan lah dengan arah pin dekat belakang nih sebagai contoh lagi untuk pin yang stabilizer link yang ini soh yang depan nih kita bagi dia lurus dan dekat belakang nih kalau kamu tengok depi menghadap sebelah kanan soh bermakna stabilizer link yang ini dia dipasang sebelah kiri soh begitulah cara untuk kita cek mana satu kanan mana satu kiri untuk stabilizer link nih dan untuk brand dia pula eh saya punya brand yang ini nih brand yang paling murah nih yang saya dapatlah di sepat sana di punya harga dalam dua puluh dua puluh ringgit lebih ke satu jadi kalau dua dalam empat puluh something gitulah di punya harga sooo pasal brand nih dia lain-lain brand dia ada kelebihan masing-masing lah soh itu dipend sama budget masing-masing saya cuma mau seterang cuman cara untuk kamu cek dia sama ada kiri dan kanan sebab kadang-kadang di spepat nih pun boleh tersilap juga kadang-kadang kamu dapat dua dua sebelah kiri tapi tidak perasan sebab kamu pasang memang dia boleh pasang cuma dia punya jangka hayat tuh dia lagi anul lah cepat rusak all right so begitulah cara untuk kita tahu dia dipasang sebelah kiri ataupun kanan so nanti saya akan buat satu video bagaimana cara untuk pasang stabilizer link nih so stay tune jangan lupa like dan follow subscribe kalau belum subscribe dan jumpa lagi di next video peace